Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Jumpa lagi bersama saya Sumanto dari Jamba Studio Pada video kali ini Saya mau memberikan Tips ya Atau saran Atau bisa jadi apa ya Membagikan pengalaman Kepada teman-teman yang sudah pintar Belajar menjahit dari Jamba Studio Dan ingin membuka usaha jahitan Seperti yang saya lakukan ya Jadi pengalaman ini Oh ya sebelumnya mohon maaf teman-teman Nanti jika pada video ini ada kesalahan Atau ada kekurangan Saya hanya berupaya membagikan share Apa yang saya tahu Sejauh ini Saya juga masih muda teman-teman Masih belum apa-apa Jadi saya hanya membagikan apa yang saya tahu Kalau menurut teman-teman itu baik silahkan ambil Kalau yang buruk ya tinggalkan saja Apa yang saya sarankan ya Oke Seperti judul Jadi Saya mau memberikan tips bagaimana membuka usaha Jadi dalam tips ini Ada beberapa tahapan Pertama Mengenai permodalan Kemudian mengenai pengelolaan Atau menjalankan usahanya Kemudian promosi atau marketingnya ya Jadi ada tiga tahapan itu Saya mau mencoba menjabarkannya satu ke satu Model Jadi kalau untuk model Yang teman-teman perlukan ya Untuk membuka jahitan itu Tergantung Jadi bisa sesuaikan Sesuai standar teman-teman ya Kalau misalkan punya budget tinggi Ya mogo Tapi kalau saya disini Saya mau memberikan Solusi Atau buat teman-teman yang memiliki budget minim Ya Pertama Untuk yang budget minim Ya pokoknya semuanya sesuai minim gitu ya Oke Jadi untuk yang budget minim Pertama yang perlu teman-teman persiapkan adalah Mesin jahit Ya Jadi Silahkan teman-teman boleh membeli mesin jahit Supaya Murah Beli yang bekas saja Jangan yang baru Kemudian tidak perlu membeli mesin High speed Jadi Cukup mesin hitam rumahan saja ya Tapi saya serangnya Jangan mesin portable Kalau mesin portable itu Tidak kuat teman-teman Kalau buat usaha Ya itu hanya untuk Di rumahan saja Walaupun Semahal apapun Mesin portable Saya pikir itu Memang bukan untuk Industri Atau buat Profesi ya Tapi kalau mesin rumahan Yang hitam itu Pala hitam Seperti butterfly Dan Janome ya Itu Cukup kuat Bagus juga ya Itu teman-teman bisa beli Harga shaken itu Sekitar 300 ribu Jadi Pertama mesin jahit Kemudian mesin obras Mesin obras pun sama Satu Jadi Teman-teman boleh beli shaken Silahkan beli shaken saja Jangan baru Kalau baru untuk mesin Hitam Mesin yang butterfly itu Yang Mesin kecil Itu harganya Kalau baru 1 jutaan Tapi kalau bekas Jika teman-teman beruntung Bisa dapat 300 ribuan Atau kadang 200 ribu Juga dapat ya Kalau teman-teman Menemui orang yang butuh Yang misalkan Mesin yang gak kepakai Silahkan beli Tapi biasanya Kalau harga pasaran itu Disini sekitar 300 ribuan Ya Terkantung Dari pertama tadi Mesin jahit Kemudian Mesin Obrasnya Oke Kemudian yang tidak kalah penting Adalah Kalau untuk membuka usaha Persiapanya itu Meja potong Gak mungkin dong Kita gak mempunyai Meja potong Kalau misalkan kita Membuat Pola Atau memotong-motong kain Kalau di lantai Saya pikir itu kurang bagus ya Dan pasti capek Coba-coba mulia Meja potong Meja potong gak perlu khusus Teman-teman Bisa teman-teman Misalkan punya meja makan Bisa bergunakan itu Gak usah bikin Tapi kalau misalkan Bikinnya Dengan anggaran minim Saya pikir sekitar 300 ribu cukup Tapi kalau sudah ada meja Ya gak ngapain gitu Yang penting Seadanya dulu Mungkin setelah Teman-teman nanti berkembang Punya Pendapatan Baru bikin Desain Untuk meja potong Standarnya itu Lebarnya itu Satu Setengah Satu cm Satu meter lebih Dengan panjang Itu sekitar Satu setengah ya Karena untuk standar Potongan kain Misalnya untuk celana Itu satu setengah Sekitar segitulah Untuk tinggi Untuk tinggi Meja Pokoknya standar Ya Kira-kira Pusar kita Supaya lebih nyaman Itu jadi Mesin sudah Mesin operas juga Sudah Dan meja Kemudian banner Banner juga gak kalah Penting teman-teman ya Untuk branding Jadi supaya Mengetahui Walaupun misalnya Teman-teman belum punya merek Paling gak Ada banner Tulisan Di depan Toko ya Atau di depan Tempat membuka usaha Ada Menerima jahitan Atau Terima jahitan Cukup-cukup teman-teman Sudah punya merek Ya Seperti saya Rusajin Gitu ya Jadi sudah Sudah ada merek ya Itu lebih bagus lagi Jadi banner Bisa teman-teman bikin Sekitar 50 ribu lah Untuk ukuran 1 meter Kali 1,5 ya Dari sini mungkin Sekitar ya 50 ribu Gak nyampe Kalau disini Karena per meternya Hanya sekitar 20 ribuan 20 ribuan Per meter persegi Itu banner Tadi setelah Ini banner Apa lagi ya Oh iya Peralatan Atau perkakas Perkakas jahit Perkakas itu apa saja Seperti meteran Itu penting Gak mungkin dong Kalau kita gak punya Meteran Kemudian Gunting Kemudian kapur Kemudian Jarum Kemudian Benang Benang-benang gak Asah komplit Ya paling warna-warna Dasar saja ya Mungkin sediakan Sekitar 20 Biji Setelah teman-teman Dapat orderan Baru boleh berbanyak Seperti saya ya Kalau saya sudah Mencapai 500an Mungkin ribuan Benang ya Karena sudah lama Saya setiap Tambah koleksi Terus gitu ya Setiap ada Rezeki Saya belikan Kemudian Saya juga Kalau beli sekalian ya Gak pernah beli ketengan Jadi sekalian Selusin-selusin Toh itu pun kepakai Jadi Benang yang komplit Itu bisa membuat Kita lebih semangat Teman-teman Misalnya kita mau menjahit Benangnya Warna ini Kalau gak ada Kita berjadar Kadang-kadang Bikin Don juga Jadi benang Usahakan komplit Tapi kalau untuk pemula Ya baru usaha Ya gak perlu ya Sesuaikan dengan Budget juga Jadi kemudian Setelah Itu yang paling penting adalah Yang ini paling relatif Teman-teman Kalau untuk harga Jadi tadi itu PKK Saya jeputkan harganya Mungkin Anggaran sekitar 200 ribu cukup Untuk Penggaris Penggarisnya Pakai yang lurus Dan sipu saja Gak usah semuanya Karena itu Penggaris dasar Kemudian Meterang Benang-benang Dan ini itu Sekitar 200 ribu Kemudian Yang paling penting Nah Ini Buat sewa tempat Kalau teman-teman Teman-teman punya Toko sih Alhamdulillah Kebetulan ya Tapi kalau Belum ya Harus nyewa Dan itu Anggaran yang paling besar Menurut saya ya Kalau usaha jahit Karena jahit itu Usahanya itu Skill Modalnya paling besar Kalau untuk peralatan itu Sebenarnya gak terlalu besar ya Kalau menurut standar usaha Tapi sewa tempat Sewa tempat itu relatif Mungkin di daerah penjenengan Ada yang mungkin Cuma 2 juta setahun Ada yang 5 juta Ada yang 10 juta Ada yang 20 juta ya Itu sesuaikan saja Dengan ini ya Kemudian untuk tempat Ya Kalau untuk baru pertama Mungkin gak perlu yang terlalu besar ya Biar Anggarannya gak membengkak Jadi Modal yang diperlukan Untuk pertama buka Adalah Sewa tempat Kemudian dan Peralatan jai dan sebagainya Di luar sewa tempat Jadi saya sudah hitung Itu teman-teman Butuh sekitar 1 juta 350 Itu sudah bisa Buka usaha Seperti ini ya Itu di luar sewa tempat Teman-teman ya Jika teman Anggaplah teman-teman itu Enggak Sewanya Enggak Enggak ada sewa tempat Atau mungkin Kebetulan Teman-teman Tempat rumahnya Di bingkir jalan ya Yang strategis Itu bagus Jadi Saya sarankan Pertama tadi Untuk Peralatan Atau permodalan adalah Mesin jahit Pakai mesin hitam saja Jangan mesin portable Kemudian mesin obrasnya Yang pekas saja Yang penting masih layak pakai Ya mungkin kalau Masih kurang fit Di servis saja Sekitar 50 ribuan Gak nyampe Biasanya kalau tuas servis Gak bagus ya Hasilnya Kemudian peralatan lainnya Meja potong Ya Kalau seperti rak-rak Atau seperti lainnya Itu Penambahan teman-teman Saya seperti teman-teman Lihat Belakang saya Itu juga Enggak langsung Saya ya Karena Terusnya kebutuhan Saya bikin rak baru lagi Misalkan Ini sudah penuh Saya bikin lagi Pokoknya Nambah itu Kalau itu hanya belakangan Boleh lah Yang penting Dasarnya itu teman-teman Jadi untuk permodalan Oke Kemudian selanjutnya Setelah modal Apalagi nih Mengoperasikannya Atau menjalankan usahanya Nah ini yang paling sulit Teman-teman Jadi saya mau Berikan tipsnya Kepada teman-teman ya Kalau teman-teman Membuka usaha jahit Pastikan teman-teman Pasti sudah bisa menjahit dong Enggak modal nekat doang Paling enggak bisa lah Bisa Atau mungkin teman-teman bisa Sebelum memulai usaha Magang dulu Di tempat orang lain Yang kira-kira Yang ini Dibayar murah Enggak apa-apa Pokoknya yang penting bisa dulu Nah ini teman-teman sudah belajar Kutus Gratis di cabal studio Praktikan ilmunya Cari tukang jahit Mas Mau enggak Memperkejakan saya Sambil pengalaman Kumpulin pengalaman Ya Dibayar Yang penting bisa buat makan Cukup Atau Cukup-cukup Bisa buat nabu Begini usaha ya Pokoknya yang penting Tapi intinya Dapatkan ilmu dulu Nah Sambil magang itu Jadi teman-teman juga punya relasi ya Nanti bisa teman-teman Buka sendiri Nah Ini yang penting untuk Buat teman-teman yang baru membuka usaha Kalau punya relasi Atau penjahit lain Teman-teman Setelah buka Kalau teman-teman sebelum punya pelanggan Silahkan teman-teman Ambil pekerjaan Dari pekerjaan yang lama Tentu saja Kalau pas keluar Atau berniat membuka usaha Ya izin dulu Istilahnya Soan dulu ya Jangan main nyelonong Buka ya Istilahnya Ada Hubungan baiknya ya Dengan Yang lama Jadi teman-teman Nanti bisa minta pekerjaan Mas Ada pekerjaan Gak apa-apa Dibayar murah Gak apa-apa ya Jadi Misalnya yang penting bisa Buat makan Buat operasional sehari-hari Karena memang Kalau untuk menjahit Apalagi buat yang Belum punya nama ya Itu untuk awal Sangat sulit Pertama kita harus membuktikan Kita harus membuktikan kemampuan kita Bahwa kita memang layak Untuk dihargai ya Skill Dedikasi kita Kemampuan kita ya Dan ya pokoknya lain-lain Kita harus membuktikan dulu Jangan berusaha Langsung patok harga tinggi Gak mau tahu Pokoknya Pokoknya Macem-macem lah Yang penting kita membuktikan dulu Gak apa-apa Jadi Tapi Sambil Menunggu pelanggan itu Kita tetap Jangan diem ya Kita ambil pekerjaan Tempat lain Kita jalan terus Supaya bisa buat operasional ya Kecuali kalau teman-teman Modalnya gede ya It's okay Gak masalah ya Buat makan sudah ada Tapi itu tip saya Saya juga dulu seperti itu Kemudian Setelah Biasanya Sekitar setengah tahun Itu teman-teman ya Itu kita sudah Punya lengganan Ya Satu dua ya Biasanya kan ada Siklus-siklus tertentu Misalkan liburan sekolah Itu juga rame Nah itu Waktu kita timing Untuk membuktikan Bahwa kita memang mampu Atau layak gitu ya Kita jahit sebagus mungkin Atau misalnya lebaran Kita berusaha sebaik mungkin Jadi supaya setelah Habis lebaran Orang-orang itu percaya kepada kita Nanti jahit lagi Jadi istilah gitu Apapun yang kita kerjakan Sebaik mungkin kita buktikan Dan pertama Jangan kasih harga mahal Kita cari Referensi atau tanya-tanya Harga pasaran berapa Kalau untuk Bikin celana Di darah sini Misalkan 50 ribu atau 100 ribu Kita kuranginlah 10 ribu dari Ongkos normal itu Jadi supaya Pelanggan kita Yang pertama itu senang Percaya dengan Kemampuan kita Setelah senang Balik lagi Setelah lama-lama Baru ini Kita kasih harga normal Boleh gak apa-apa Supaya lebih kompetitif Dan penghasilannya Gak minim terus Itu ya Itu tips Cara mengoperasikan Menjalankan usaha Awalnya Seperti itu Kemudian setelah jalan Sambil jalan Kita promosi juga ya Promosi atau marketing Supaya teman-teman Atau pelanggan kita tahu Ya Promosi ya Bisa teman-teman Lakukan dalam Beberapa Cara Seperti tadi ya Harga juga Ya di Enggak susah terlalu mahal Atau Kalau teman-teman berani Yang penting untung Ya gitu ya Bisa jalan Kasih harga murah Saja gak apa-apa Yang penting intinya Kita mengenalkan produk kita Mengenalkan kemampuan kita Ya Jangan kita Belum apa-apa Sudah kasih harga yang tinggi Kecuali kalau kita memang Sudah punya brand yang besar Kalau kita sudah Punya nama Atau Bapak Jenengan itu Penjahit yang besar ya Gitu ya Gak apa-apa Jadi sudah nama Punya branding Tapi kalau baru Awal merintis Gak ada apa-apanya Gak punya basic apapun Setelahnya Gak punya backingan ya Ya Caranya seperti itu Untuk bertahan ya Teman-teman ya Jadi Kasih harga yang Kompetitif Intinya gitu Itu termasuk Marketing juga Atau pemasaran juga Kemudian bisa lewat Zaman sekarang Modern Internet teman-teman Kita pasang Di Google Maps Daftarkan Google Business ya Jadi itu sangat efektif juga Jadi supaya bisa menjangkau Teman Daerah sekitar Misalkan Seperti di Rosatjin Saya sudah ada Di Google Maps ya Itu sangat membantu Sekali Jadi sekitar sini Bisa tahu Oh ternyata Agak penjahit Gitu disini Kita butuh Cari di HP Cuman-cuman pakai HP Gitu kan Internet Jadi tahu Jadi gak usah Yang belum lewat pun Sudah tahu Misalnya Orang agak jauh sedikit Beda desa Atau beda Tempat yang sekitar Puluhan kilometer Jadi sudah tahu Gitu ya Jadi itu Lewat internet Jadi internet Bisa macam-macam Bisa lewat Seperti tadi Maps Atau Bikin blog Juga Jadi teman-teman Bisa bikin blog Juga Untuk mempromosikan Tempat usaha Bikin artikel Itu untuk branding Atau Memperkenalkan Supaya menjangkau Audien yang lebih banyak Jadi gak cuma Tetangga sekitar Saja yang tahu Gitu ya Jadi Kemudian Bikin youtube Juga boleh ya Seperti teman-teman Menonton video saya Juga kan Teman-teman jadi tahu Usaha saya Gitu dimana Itu juga branding Saya pikir Cukup itu saja Teman-teman Jadi saya Memaparkan Tiga hal Pertama Model Awal Kemudian menjalankannya Atau mengoperasikannya Kemudian Branding Atau Hasilannya apa ya Pemasarannya Gitu ya Itu saja Yang saya tahu Teman-teman ya Mungkin Kalau untuk orang yang lebih ahli Ya Caranya lain Tapi itu versi saya Seperti Seperti Penjahit biasa Saya juga bukan orang yang paling pintar Teman-teman Saya Yakin Di luar sana Banyak yang lebih pintar dari saya Mungkin Hanya saja Tidak Belum Sempat Untuk share ilmunya Atau tidak Apa namanya Belum ketemu dengan jenengan ya Ketemunya dengan saya Yang seperti ini Oke Terima kasih Untuk atensinya Semoga bermanfaat Selamat mencoba Dan Silahkan ambil Yang Bermanfaat Kalau ada yang salah Jangan didengarkan Teman-teman ya Atau jangan dipraktekan Gak apa-apa Yang penting Ambil bagnya saja Saya Sumanto Dari Coba Studio Selamat sore Selamat beraktifitas Selamat melanjutkan aktivitas ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!